Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat berhenti Nunggu kau sang dari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Aku bisa nahan kamu selama aku mau Bajingan itu maksain Lisa untuk tetap tinggal Berani banget dia ngelakuin itu Andi, buka pintunya Andi Sebelumnya, dikasih dan amarah Maafin aku ya Kas Aku bener-bener minta maaf karena aku udah ngelakuin ini sama kamu Aku cuma gak mau kamu terlibat masalah ini sama orang-orang itu Tengoknya Kamu cemburu karena saya suka sama Lisa Dan kamu takut kalau saya ngasihin semuanya sama Lisa Iya kan? Masa ini? Udah mah, udah mah cukup maafun maafun Di dalam wakar ibu terdeteksi sel-sel kanker aktif Apa dong? Sabar ya bu ya Pasti kamu ketakutan kan? Dengan hasilnya begitu Bener kan Tante Nelly? Kamu tenang aja Kamu jangan takut Tante Nelly Kamu akan tetap hidupku Tapi di setiap menit kehidupan kamu Kamu akan ketakutan seperti ini Selamanya Tante Nelly Kok Mama terek-terek kesakitan sih? Ada apa ya? Ya ampun ma Mama kenapa? Lo apain nyokap gue Lisa? Sampai dia pingsan kayak gini Lo apain dia? Amara Amara Seharusnya kamu tanya aja sama diri kamu sendiri Kamu kan yang barusan pergi sama Tante Nelly? Bi Darsi! Bi! Ada apa bu? Bidarsi Pakmu ada kan? Tolong suruh dia kesini ya Bilang suruh bantuin saya untuk ngangkat Nelly ke kamar Ya ampun Lohnya? Loh! Jangan sentuyok Jangan pernah lo deket-deket sama nyokap gue Gue tau Lo yang ngelakuin sesuatu sama dia Sampai-sampai dia pingsan kayak gini Amara Mana buktinya? Silahkan kamu bersenang-senang mencari bukti itu ya Amara Tapi kamu gak bisa halangin aku Untuk bawa bu Nelly ke kamar Hai Pakmu Iya Sudah Terima kasih banyak ya Sekarang kalian bisa keluar Berhasil ya bu Ya bu Kalo diliat-liat Bentuk obat ini Memang mirip dengan bentuk obat ini Tapi obat ini Tidak akan pernah meredakan sakit kepala kamu Tante Nelly Justru obat ini Akan menambahkan parah penyakit kau Tidak 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 Jalan kayak gitu Aku nggak ngerti Enggak mba Gak jadi Mba Mba Amara Eh Tidak Kayak pernah tuntas lo ngakuin sesuatu Kalau gak salah denger Sebelum mama pingsan tadi kan Aduh bisa Aduh kok kalah ibu sakit Iya benar Baru dia pingsan Apa jangan-jangan Mama bener-bener kan kerotak lagi Berarti waktunya gak akan lama lagi dong Berarti laporan dari klinik itu bener Kalau mama meninggal Semua hartanya akan jatuh ke aku Karena aku adalah ahli warisnya Dan aku gak akan ngebiarin Lisa dapet sedikitpun Aku harus melakuin sesuatu Untuk besok Iya Tolong kembalin Kevin ke aku Yuda Santi Santi Shhh Ibu yang baik Kalau kamu mau anak kamu ini selamat Kamu ngerti kan maksud aku Santi Ya kak Kamu lagi ngapain Aku Aku lagi mau tidur kak Maafin aku ya udah ganggu kamu Kalau gitu Kamu isi rahat ya Iya kan di Bagus sekali Santi Ya I think kamu cukup lah Buat jadi figuran-figuran aja Jangan sampai ada yang tahu aku disini Majul Jangan sampai Terima kasih Ndra! Dih! Ndra! Ini aku, Ndra! Dih, Dih, sorry, Dih, sorry. Gak apa-apa kok. Di saat seperti ini kita emang harus hati-hati. Ada apa, Nd? Malam-malam datang ke sini. Ada yang bisa aku bantu. Maaf ya, udah ganggu waktu kamu. Tapi sekarang aku butuh pendapat kamu soal Santi. Aku mau bawa Santi keluar kota. Gimana pendapat kamu? Ya memang sebaiknya Santi deket sama kamu. Supaya kamu juga bisa gampang ngawasin dia. Kayaknya masih ada yang mengganjar di pikiran kamu, Dih. Iya, Ndra. Aku gak cuma khawatir sama Santi. Dan... Dan siapa? Dan sama kasih. Aku gak tenang biarin dia sendiri di rumah itu. Aku takut dia kena batunya, Ndra. Kalau soal kasih, kayaknya aku punya solusinya. Tapi... Terserah kamu memakai tongkat. Apa itu? Kamu harus punya seorang mata-mata. Untuk mengawasi apa yang terjadi di rumah itu. Tenang aja, Pak Ferdinand. Saya akan kasih 5% dari apa yang akan saya dapat nanti. Apa... Suami saya? Hah? Rumah sakit jiwa adalah tempat yang paling cocok untuk dia. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku... Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Nama saya Hana. Saya dari Yayasan Pembantu Rumah Tangga di Kelapa Gading. Saya dikirim untuk bekerja di rumah ini. Mulai hari ini, Bu. Siapa yang nyelpon Yayasan yang disuruh dia kerja di sini, ya? Hmm... Pasti amar. Oke, silahkan masuk. Kamu silahkan aja langsung ke dapur, ya. Nanti ketemu sama Bidarsi. Kamu bisa panggil saya, Bu Lisa. Baik. Makasih, Bu Lisa. Awal yang bagus. Hana sudah berhasil masuk ke rumah itu. Mudah-mudahan selanjutnya lancara-lancara aja. Seenggaknya aku tahu apa aja yang terjadi di rumah itu. Bu Nelly. Ibu udah bangun. Gimana sakit kepala Ibu? Sekarang udah lebih baik, Liz. Seharusnya Ibu itu nggak usah khawatir. Mungkin Ibu cuma migren biasa. Tapi Ibu juga harus tetap istirahat. Ibu rasa ini bukan migren. Pasti ada hal yang lain. Ibu pikir... Laporan palsu yang menyatakan Ibu kanker otak itu benar, Liz. Ibu nggak mau mati, Lisa. Ibu nggak mau mati secepat ini. Ibu pasti mudah. Ibu nggak boleh punya pikiran seperti itu. Ibu pasti akan baik-baik aja kok. No ibu MAN nice shit. Ibu dzimak. Bikir Dzendera năm aku gak mau mati, sih. Tampak depan kinda apa yang mau mati? Dibzik positionsi miskin. Em wastedmaaf� akhirnya yanmu, Itu makinnya. Yang harus gue lakuin sekarang adalah Telepon Pak Ferdinand Semuanya akan jadi milikku Begitu pemakaman Mama selesai Apa yang kamu mau dari aku perempuan sial Apa? Sekarang suka-suka kamu Bari Kalau emang kamu mau maki-maki aku Terserah Sebelum istri kamu tercinta itu Masukin kamu ke rumah sakit jiwa Amaran gak mungkin kirim aku ke rumah sakit jiwa gak mungkin Aku sama di itu kerjasama tau gak? Kalau kalian berdua bekerjasama Kenapa dia berencana untuk telepon Pak Ferdinand Dan dia ingin mengatasnamakan semua milik Bu Nelly Menjadi atas namanya setelah Bu Nelly meninggal Bari kamu itu tau gak sih Kalau Bu Nelly itu lagi sakit Dan dia sekarang sangat menderita dan penyakit itu bisa mematikan Bari Sekarang ini hidup dia tinggal Satu, dua, tiga, empat, lima Enam bulan lagi Kamu kasian deh Bari Karena kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu Di rumah sakit jiwa Ternyata kamu gak sepinter itu Lisa Kamu gak sadar kan Kalau kamu ninggalin kunci Kebebasan aku Ada disini Aku gak mau mati 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 sekarang Aduh 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 Bu Nelly Aduh 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 Aku suka sakit kepala Itu karena dia suka berfikiran buruk Dan dia juga suka merencanakan hal-hal yang jahat terhadap orang lain Aduh Rumah sakit jiwa adalah tempat yang paling cocok untuk dia Rumah sakit jiwa adalah tempat yang paling cocok untuk dia Suara apa itu Lisa? Seperti ada keributan Bu Nelly, biar saya aja yang melihat Ibu tunggu aja disini ya Dan ibu gak boleh berfikiran macam-macam Aduh Jadi kamu mau masukin aku ke rumah sakit jiwa? Iya? Hmm? Iya! Ampun, Mari Ampun, Mari Gak ada ampun buat kamu, Amara Gak ada ampun buat kamu Karena ini adalah human untuk orang seraka kayak kamu Jadi sekarang Mending kamu nikmatin aja Gimana rasanya hidup sama orang gila beneran kayak aku? Aduh 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 Terima kasih. Selamat siang. Bu Nelly, ibu mau ngapain? Ibu itu kan belum boleh banyak bergerak. Amara! Mama. Tolong selamatin aku dari Mbak Rima. Dia sekarang udah benar-benar gila. Jangan biarin dia pukulin aku terus. Tolong gila aku. Baru, lakukan apa saja yang kamu mau lakukan. Dia istri kamu. Kamu punya hak penuh atas dia. Jangan, Ma. Ah! 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 Terima kasih. 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 ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya, Han. Aduh, siapa sih yang nafwan? Udah tau orang lagi sewot kayak gini. Ya, halo. Halo? Ada apa, Ndi? Tumben telefon ke rumah? Aku tau tentang sakit mama kamu. Dan aku yakin Lisa pasti akan gunain ini untuk bales, kan? Iya, Ndi. Aku gak suka sama situasi ini. Kamu gak usah khawatir, Ramara. Aku tau seorang dokter alih kanker. Telepon dia dan ajak dia ketemu mama kamu. Dengan begitu, kita bisa buktiin kalau Lisa salah. Pelan-pelan, ya. Tidak. Sakit tau. Begok. Maafin aku. Maafin aku. Maafin aku, Yudah. Maafin aku. Ini bener dong. Sakit tau. Kamu seneng ya lah, takut kesakitan kayak gini. Enggak, Yudah. Yudah, Yudah. Sini. Aku mohon jangan sakitan aku, Yudah, Yudah. Jangan. Sini. Dik. Ada apa, Ndra? Aku ngerasa ada yang gak beres. Kayaknya Santi menyembunyikan sesuatu dari kita. Terus? Sekarang apa rencana kamu? Aku memperiksa apartemen ini. Siapa tau, Yudah ada di salah satu ruangan ini. Tidak. Tidak. Santi gak akan berani ngomong apa-apa sama mereka Enggak, dia gak akan berani Indra Aku mau periksa kamar kamu boleh Tapi Kevin udah tidur Indra Aku cuma pengen periksa aja sebentar Aku janji, aku gak akan bikin suara yang bikin Kevin jadi kebangunan Kalau aku gak biarin Indra masuk Pasti dia makin curiga Tapi kalau aku biarin dia masuk Bisa-bisa Kevin dibunuh sama Yuda Ya Tuhan apa yang harus aku lakuin Santi kamu udah mulai nakal Tapi Kevin udah tidur Indra Sampai jumpa Sampai jumpa Biasanya kalau orang yang suka sakit Itu karena dia suka berfikiran buruk Dan dia juga suka merencanakan hal-hal yang jahat terhadap orang lain Tapi aku yakin kok Kalau Bu Nelly gak mungkin ngelakuin hal itu Ibu itu kan orang baik Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin paling gak sebab terjebut aku Gak mungkin Aku gak mau masih sekarang Aku gak mau masih sekarang Dia bisa udah pergi Dia bisa udah pergi Aku gak mau masih sekarang Aku gak mau masih sekarang Aku gak mau masih Dia pasti gak ada di sini Dia udah pergi Dia udah pergi Aku gak jadi mati Tapi gimana kalau dia balik lagi Dia balik lagi ke sini Dia mau menjemput aku Tadak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton